Al-Fatihah Kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang menanyakan Apa yang harus dilakukan agar tidak mudah putus asa? Jadi banyak teman-teman ini yang merasa mudah putus asa Sebetulnya putus asa itu timbul karena punya asa yang salah Karena punya asa yang salah maka jadi putus asa Asa artinya harapan Jadi punya harapan yang salah maka harapannya putus Asa yang salah bagaimana? Dia sandarkan dirinya kepada selain Allah SWT Dia bergantung kepada pekerjaannya Bergantung kepada usahanya Bergantung kepada ikhtiarnya Bergantung kepada kepandainya Bergantung kepada relasinya Bergantung kepada teman-temannya Bergantung kepada harta simpanannya Bergantung kepada apa yang dia miliki Dan menempatkan Allah SWT Jauh dari semua itu Inilah yang menyebabkan seorang itu mudah putus asa Karena ketika usahanya itu jatuh Maka asanya pun jatuh Harapannya jatuh Dia gak punya sandaran lagi Ketika kepandainya itu hilang Maka harapannya pun hilang Ketika harta simpanannya lenyap Maka harapannya pun lenyap Karena sandarannya adalah Makhluk yang gak punya apa-apa Makhluk yang gak bisa apa-apa Tapi beda dengan orang yang bersandar Hanya kepada Allah SWT Dia sadar dirinya gak punya apa-apa Diri yang gak bisa apa-apa Dirinya tidak mampu melakukan apapun itu Setiap langkah Setiap nafas Setiap tarikan dan hembusan Dia hanya bersandar kepada Allah SWT Katakanlah hanya Allah yang Maha Esa Dan Allah lah tempat bergantungnya segala sesuatu Orang yang bergantung kepada Allah SWT Orang yang bersandar kepada Allah SWT Maka dia menjadi orang yang sangat optimis Dalam setiap perilakunya Dalam setiap usahanya Pantang menyerah Dan tak pernah kenal mundur Kenapa? Karena setiap kali usahanya jatuh Dia tahu Ada Allah yang Maha membangkitkan Ada Allah yang Maha Kuasa Ada Allah yang Maha Hebat Ada Allah yang Maha Membantu Ada Allah yang Maha Memberi Setiap kali apa yang menjadi Yang dia rencanakan Berantakan Dia tahu Rencana Allah jauh lebih baik Dan dia sandarkan semuanya kepada Allah SWT Selalu dia menekuni zikir La hawla wa la quwata illa billah La hawla wa la quwata illa billah Tidak ada daya dan upaya Kecuali atas izin Allah SWT Saya tidak punya kekuatan Kecuali yang diberikan Allah SWT Kalimat ini diresapi dan diucapkan Dihayati dan diamalkan Ini adalah obat yang mujarab Kalau pengen tidak mudah putus asa Sebagaimana disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW Dalam sebuah hadith Yang diruatkan oleh Imam Al-Hakim Dalam kitabnya Al-Mustadrok Rasulullah SAW menyatakan Man qala la hawla wa la quwata illa billah Kana dawaan mintis'atin wa tis'inada'an Aisaru halham Nabi Muhammad SAW bersabda Barang siapa mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah Maka ucapannya itu akan menjadi obat Bagi 99 penyakit Dan penyakit paling lemah Penyakit paling rendah Penyakit paling kecil Yang disebutkan dengan kalimat tersebut adalah Penyakit alham Penyakit sumpak Penyakit suntuk Penyakit gak enak hati Penyakit suntuk Sumpak gak enak hati Ini muncul Dari bersandar kepada Selain Allah SWT Orang yang sudah bersandar kepada Allah SWT Dengan dia mengucapkan La hawla wa la quwata illa billah Dia mendapatkan ketenangan hati Ala bidhikirlahi tatmainul kulub Ketahuilah hanya dengan Mengingat Allah Menyebut Allah Hati ini menjadi tenang Nyaman Dan hati ini menjadi merasa tentram Yang luar biasa Semoga dengan mendengar kajian ini Yang menanyakan tadi masalah Resepnya gimana Biar gak mudah putus asa Menjadi bersemangat Dan tidak pernah putus asa lagi Karena putus asa itu adalah Kerjaannya syautan Dan kerjaannya iblis Semoga Allah SWT Menyelamatkan kita dari rasa putus asa Karena asa kita hanya Kepada Allah SWT Semoga barakat dan manfaat Wabila taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!